Ciri-ciri wanita yang suka selingkuh Ini penyebabnya Kurangnya komitmen Seseorang yang tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap hubungan mereka mungkin lebih tergoda untuk selingkuh Bahwa ketika seseorang tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap hubungan mereka Mereka cenderung lebih rentan untuk tergoda dan melakukan perselingkuhan Komitmenlah yang kuat dalam hubungan bangunlah fondasi yang kuat agar dapat menghalangi seseorang terlibat dalam perilaku selingkuh Selingkuh adalah tindakan tidak setia dalam hubungan romantis atau perkawinan Ini terjadi ketika salah satu pasangan terlibat dalam hubungan intim atau emosional dengan orang lain di luar hubungan mereka yang ada Selingkuh seringkali melibatkan rasa hianat dan pelanggaran kepercayaan antara pasangan Pindakan ini dapat memiliki konsekuensi yang merusak hubungan dan menyebabkan banyak rasa sakit dan kebingungan bagi semua orang yang terlibat Saya ingin mengingatkan bahwa setiap individu unik dan tidak semua wanita memiliki ciri-ciri yang sama Namun, ada beberapa tanda yang mungkin dapat menunjukkan bahwa seseorang cenderung suka selingkuh Ini bukan untuk menggeneralisasi atau menghakimi, tetapi hanya sebagai informasi umum Berikut adalah beberapa ciri-ciri yang mungkin dapat diperhatikan Ketidakpuasan dalam hubungan Jika seseorang merasa tidak puas atau tidak bahagia dalam hubungan mereka Mereka mungkin lebih rentan untuk mencari kepuasan emosional atau fisik di luar hubungan tersebut Bahwa ketika seseorang merasa tidak puas atau tidak bahagia dalam hubungan mereka Mereka mungkin cenderung mencari kepuasan emosional atau fisik dari sumber-sumber di luar hubungan tersebut Ini bisa mengarah pada perilaku seperti berselingkuh atau mencari kenyamanan emosional dari orang lain Kurangnya komitmen Seseorang yang tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap hubungan mereka mungkin lebih tergoda untuk selingkuh Bahwa ketika seseorang tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap hubungan mereka Mereka cenderung lebih rentan untuk tergoda dan melakukan perselingkuhan Komitmenlah yang kuat dalam hubungan bangunlah fondasi yang kuat agar dapat menghalangi seseorang terlibat dalam perilaku selingkuh Ketidakjujuran Jika seseorang seringkali tidak jujur dalam hubungan mereka Ini bisa menjadi tanda bahwa mungkin ada yang disembunyikan Bahwa ketika seseorang seringkali tidak jujur dalam hubungan mereka Ini bisa menjadi indikasi bahwa mereka mungkin lebih rentan untuk terlibat dalam perselingkuhan Ketidakjujuran dalam hubungan dapat menciptakan kepercayaan yang rusak Yang pada gilirannya dapat meningkatkan peluang seseorang untuk mencari hubungan lain di luar hubungan mereka yang ada Perhatian yang berlebihan dari pria lain Jika seseorang sering mendapatkan perhatian yang berlebihan dari pria lain dan tidak menetapkan batasan yang jelas Ini bisa menjadi faktor yang meningkatkan risiko selingkuh Bahwa ketika seseorang sering menerima perhatian berlebihan dari pria lain dan tidak menetapkan batasan yang jelas Atau tidak membatasi interaksi dengan mereka Hal ini dapat menjadi faktor yang meningkatkan risiko selingkuh Terlalu banyak perhatian dari orang lain Terutama jika tidak ada batasan yang jelas Dapat menciptakan peluang untuk tergoda atau terlibat dalam hubungan yang tidak pantas di luar hubungan yang ada Kurangnya komunikasi dalam hubungan Ketika komunikasi yang sehat dan terbuka kurang dalam hubungan Seseorang mungkin merasa terisolasi atau tidak terpenuhi Yang dapat meningkatkan keinginan untuk mencari hubungan di luar hubungan utama Bahwa ketika komunikasi yang sehat dan terbuka kurang dalam hubungan Seseorang mungkin merasa terisolasi atau tidak terpenuhi Yang kemudian dapat meningkatkan keinginan mereka untuk mencari hubungan di luar hubungan utama Komunikasi yang buruk atau terbatas dalam hubungan dapat menciptakan perasaan ketidakkuasan atau kesepian Yang dapat mendorong seseorang untuk mencari penghubung emosional di luar hubungan mereka yang ada Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri Selingkuh adalah tindakan yang tidak bermoral dan dapat menyebabkan luka emosional yang dalam Lebih baik untuk membangun komunikasi yang sehat dan saling mendukung dalam hubungan untuk mencegah keinginan untuk selingkuh Ini adalah beberapa ciri yang dapat menjadi petunjuk Tetapi penting untuk diingat bahwa setiap individu unik dan selingkuh bukanlah pilihan yang baik Penyebabnya bisa bermacam-macam, termasuk masalah dalam hubungan atau pribadi Yang terbaik adalah berkomunikasi dengan pasangan dan mencari solusi yang sehat jika Anda menghadapi masalah dalam hubungan Untuk menjaga kerukunan dalam hubungan dan menghindari perselingkuhan, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan Komunikasi yang baik Bicaralah secara terbuka dan jujur satu sama lain Diskusikan perasaan, harapan, dan masalah yang mungkin muncul dalam hubungan Kepercayaan Bangun kepercayaan satu sama lain Ini sangat penting untuk mencegah perselingkuhan Jangan menyembunyikan hal-hal yang seharusnya dibagikan Habiskan waktu bersama Luangkan waktu berkualitas bersama pasangan Anda Ini membantu memperat hubungan dan mengurangi kemungkinan mencari perhatian di luar hubungan Berikan dukungan Dukung pasangan Anda dalam kehidupan sehari-hari dan saat menghadapi tantangan Ini akan membuatnya merasa dihargai dan dicintai Kenali tanda-tanda peringatan Waspadai tanda-tanda ketidakpuasan dalam hubungan, dan segera atasi masalah tersebut sebelum menjadi lebih serius Jaga kehidupan intim yang memuaskan Perhatikan kebutuhan dan keinginan keintiman masing-masing dan cari solusi jika terdapat ketidakpuasan Bergantung pada komitmen Ingatkan diri sendiri dan pasangan bahwa Anda berdua memiliki komitmen untuk menjaga hubungan ini dan menghindari perselingkuhan Hindari situasi berisiko Jika Anda menyadari bahwa situasi tertentu dapat menggoda untuk berselingkuh Hindari situasi tersebut dan pertimbangkan dampaknya pada hubungan Pertimbangkan konseling Jika Anda merasa hubungan Anda benar-benar terancam Pertimbangkan konseling pasangan sebagai cara untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam dan dukungan dalam menjaga hubungan Yang terpenting menjaga kerukunan dalam hubungan Jangan pernah mengabaikan perasaan dan kebutuhan pasangan Anda dan selalu komunikasikan secara terbuka Semoga kerukunan pasangan Anda dijauhkan dari segala hal ini Agar konflik atau ketidahharmonisan antara pasangan dihindarkan atau dijauhkan Dari berbagai masalah atau hal-hal yang bisa mengganggu hubungan Anda Ini adalah artikel untuk kebahagiaan dan kedamaian dalam hubungan pasangan Anda Semoga bermanfaat dan terima kasih